Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai beragam mu'jizat oleh Allah SWT. Mu'jizat adalah kejadian di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah. Melalui seorang nabi dan rasulnya yang bertujuan untuk membuktikan atau membenarkan kenabian dan atau kerasulannya. Sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang dikaruniai banyak mu'jizat oleh Allah SWT. Bahkan, dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah, karya seorang ulama Turki, Badriya'u Zaman Said Nursi, tercatat lebih dari 300 mu'jizat Rasulullah SAW, yang menjadi indikator kebenaran kerasulan beliau. Buku ini juga membahas tentang irhasot, yakni peristiwa luar biasa yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Di antara mu'jizat yang dijelaskan adalah informasi Rasulullah tentang peristiwa yang akan menimpa keluarga dan umatnya setelah beliau wafat, ramalan tentang masa depan, isro' mi'raj, dan lain-lain. Masing-masing dijelaskan melalui sumber hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Selain itu, ada banyak mu'jizat lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinukil dari buku Sirah Nabawiyah, karya Sheikh Sofiyyur Rahman Al-Mubarak Furi, buku Kelengkapan Tarif Nabi Muhammad SAW, karya Munawar Khalil, dan buku-buku lainnya. Berikut adalah di antara mu'jizat-mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah mu'jizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran memuat berbagai kisah, perintah, dan larangan, serta menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu, yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Banyak fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Tuhan pencipta alam semesta. Pada masa Nabi Muhammad SAW diutus, bertebaran para pujangga dan penyair di kalangan Arab. Maka, mu'jizat pun diturunkan berupa Al-Quran, yang indah dari segala aspek, baik itu bahasanya ataupun isi kandungannya. Sehingga mereka tak mampu menjawab tantangan untuk membuat satu ayat pun yang mirip dengan Al-Quran. Mu'jizat Nabi Muhammad SAW ini memiliki keistimewaan dibanding dengan mu'jizat Nabi-Nabi sebelumnya. Mu'jizat para Nabi sebelumnya terbatas hanya diperuntukkan bagi umat dan masa tertentu. Sedangkan mu'jizat Al-Quran kekal sepanjang zaman dan berlaku untuk seluruh umat manusia. 2. Peristiwa Isra' Mi'raj Pada tahun ke-10 Kenabian, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' adalah perjalanan malam dari Masjid Al-Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad ke langit tertinggi hingga ke Sidrot ilmun Taha untuk menerima wahyu dari Allah SWT, salah satunya adalah perintah sholat lima waktu. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. Nabi Muhammad SAW naik ke Sidrot ilmun Taha dengan badan dan ruh yang tetap utuh seperti bentuk asrinya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Dari sekian umat Islam yang paling teguh keimanannya terhadap peristiwa ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq r.a. Sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. 3. Pembelahan Dada Nabi Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad telah diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang suhih dengan mengambil sumber dari sekian banyak sahabat. Salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik r.a. Beliau berkata, suatu hari ketika Nabi Muhammad bermain-main bersama beberapa orang anak, beliau didatangi oleh Malaikat Jibril. Tiba-tiba, Malaikat Jibril merengkuh Rasulullah dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu, Jibril membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Kemudian, Malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah dan berkata, ini adalah tempat setan pada dirimu. Selanjutnya, Malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah dengan air zam-zam. Di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian, mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain yang bermain bersama Rasulullah pergi menemui ibu mereka dengan berseru. Muhammad telah dibunuh. Setelah itu, mereka pun mendatangi Muhammad yang ternyata masih hidup dengan wajah yang pucat pasi. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad ini terjadi ketika Nabi berusia empat tahun atau lebih. Empat, air mengalir dari jari Nabi Muhammad SAW. Peristiwa menakjubkan ini bertepatan dengan hari perjanjian Al-Hudaibiyah di mana banyak orang yang merasa haus luar biasa. Pada saat Rasulullah SAW selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu maupun minum. Yang ada hanya sepanci air kecil. Air tersebut jelas tidak akan cukup untuk banyak orang. Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau ke dalam wadah berisi air tersebut. Kemudian, keluarlah air dari jari-jari beliau. Dengan kekuasaan Allah tersebut, maka seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air tersebut. Selain itu, air tersebut cukup digunakan untuk berwudu bagi banyak orang. Lima, sedikit makanan namun cukup untuk banyak orang. Pada suatu ketika, Abu Tolhah melihat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang lemas karena menahan lapar. Maka, Abu Tolhah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Dan ternyata, Rasulullah datang bersama dengan banyak sahabatnya dan bahkan jumlahnya mencapai 70 sampai 80 orang. Saking banyaknya orang yang datang, Abu Tolhah dan istrinya merasa sangat bingung karena khawatir makanannya tidak mencukupi. Sebelum menyantap makanan tersebut, Nabi mendoakannya terlebih dahulu dan kemudian mempersilahkan para sahabat untuk memakannya. Kemudian, para sahabat tersebut makan secara bergantian 10 orang, 10 orang. Sehingga, semuanya merasa kenyang setelah makan. Meskipun makanan yang dihidangkan tadi dipastikan tidak cukup untuk seluruh jumlah tamu, namun nyatanya, makanan tersebut cukup untuk dimakan para sahabat Nabi tersebut. 6. Mengobati mata yang sakit Sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Talib, adalah pemegang bendera, sedangkan ia mengeluhkan bahwa matanya sakit menjelang perang Khoybar. Mengetahui kabar tersebut, maka Rasulullah memanggil sahabat Ali agar datang menemui beliau. Pada saat sudah ditemui, maka Rasulullah meludai mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian, mata tersebut langsung sembuh. Bahkan, kesembuhan mata tersebut layaknya orang yang tidak pernah sakit mata sama sekali. 7. Selamat dari racun Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu'an, bahwa ketika Khoybar ditaklukkan, Rasulullah s.a.w. diberi hadiah seekor kambing beracun. Akan tetapi, pada saat daging tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut, secara tiba-tiba, potongan daging tersebut memberitahu Nabi bahwa ada racun di dalamnya. Saat mendengar pengakuan dari daging kambing tersebut, Rasulullah seketika langsung memuntahkan daging tersebut. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan memberikan mu'jizat kepada beliau. 8. Membelah bulan Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa penduduk Mekah, yakni kaum musyrik, pernah meminta kepada Nabi untuk memperlihatkan satu tanda atau mu'jizat. Maka Rasulullah menunjuk kepada bulan dan terbelahlah bulan itu. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Qumar Ayat 1 dan 2. Saat, hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda atau mu'jizat, mereka berpaling dan berkata, Ini adalah sihir yang terus-menerus. Dalam riwayat lain, sahabat Anas berkata, Fa'rohumul Qomaro Syikqotaini Hatta Ra'aw Hiro'an Bainahuma Beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah sampai mereka lihat Hiro' yaitu sebuah nama tempat diantara keduanya. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud R.A. Ia berkata, inshaqqal qamaru ala ahdi Rasulullah S.A.W. syikqotaini Fa'ala Nabi S.A.W. ishhadu Bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah S.A.W. Nabi bersabda, saksikanlah. Sembilan Menyembuhkan luka Khubaib bin Adi Khubaib bin Abdurrahman bercerita bahwa Khubaib bin Adi Tertabas pedang pada saat Perang Badar hingga tubuhnya miring sebelah Namun kemudian Rasulullah meludahi lukanya membungkus dan mengembalikannya hingga serasi kembali Sepuluh Menyembuhkan mata Kotadah yang bergelantungan di pipinya sewaktu Perang Badar Direwayatkan bahwa Kotadah bin Nukman matanya terkena senjata pada saat Perang Badar hingga bola matanya bergelantungan di pipinya Semula para sahabat hendak mengotongnya Untungnya mereka menanyakannya terlebih dahulu kepada Rasulullah dan beliau pun melarang Jangan dipotong Kemudian beliau memanggil Kotadah dan mengembalikan bola matanya dengan telapak tangan beliau Sampai-sampai Kotadah pun tidak tahu mata mana yang sebelumnya terluka karena sembuh total Ikhwatel Iman Rahimakumullah Itulah beberapa diantara mu'jizat Nabi Muhammad S.A.W Semoga bisa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada beliau sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul bersama beliau nanti di surganya Wallahu a'lam bishawab selamat menikmati